Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta Untuk episode Nanti Sore Dimana di episode Nanti Sore? Kita akan melihat bagaimana nantinya Dhafri ternyata menyadari bahwa sobuntut kiriman dari Budewi itu beracun Nah kira-kira apakah nantinya Andre akan sadar tentang apa yang Budewi rencanakan terhadap dirinya Atau justru Andre masih saja berperasangka buruk terhadap Shiva dan juga Dhafri Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Budewi merencanakan untuk meracuni Dhafri dan juga keluarganya ya kawan-kawan Yang memanfaatkan Andre yang saat itu berada di sana Budewi mengirimkan makanan kesukaan Andre yaitu sobuntut ya kawan-kawan Andre memang sangat suka makan sobuntut bahkan Andre mengatakan bahwa dirinya sudah sangat rindu dengan sobuntut tersebut Budewi mengatakan bahwa dirinya saat ini sedang lewat di depan rumah makan tersebut ya kawan-kawan Sehingga Budewi pun akan mengirimkan sobuntut kesukaan Andre kepada Andre Andre pun tak curiga apapun ya kawan-kawan dengan apa yang akan Budewi lakukan terhadap dirinya Sebenarnya yang terjadi adalah Budewi ingin menghabisi Andre dan juga seluruh keluarga Shiva dan juga Bu Nadia ya kawan-kawan Budewi pun menuangkan racun ke dalam sobuntut tersebut Setelah itu Budewi mencium aroma dari sobuntutnya dan ternyata aromanya tidak berubah ya kawan-kawan Budewi sangat bahagia sekali karena kemungkinan besar rencananya akan berhasil ya kawan-kawan Ya saat itu Budewi akhirnya mengirim anak buahnya untuk mengirimkan makanan tersebut ke rumah Bu Nadia Sesampainya di rumah Bu Nadia ternyata Shiva adalah orang yang menerima makanan tersebut Karena memang Shiva sedang order soto ya kawan-kawan namun yang datang adalah sobuntut Shiva pun sempat bingung Namun ternyata kurir tersebut mengatakan bahwa sobuntut tersebut ini untuk mas Andre Lalu kemudian adegan pun berganti dimana pada saat itu akhirnya Shiva pun mempersiapkan makanan tersebut di atas meja ya kawan-kawan untuk sarapan Shiva juga menyuruh Kayla untuk membawa Andre keluar dari kamar Karena sobuntut kiriman dari Budewi untuk Andre sudah siap Saat itu Andre pun terlihat sangat bahagia ya kawan-kawan karena dirinya akan memakan sobuntut kesukaannya Semua orang sudah duduk di meja makan Davri, Shiva, Kayla, Andre dan juga pastinya Bu Nadia dan juga Pak Rahmat Semuanya sudah bersiap untuk makan Namun tiba-tiba ada seekor kucing yang tiba-tiba naik ke atas meja dan meminum air dari sobuntut tersebut Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Setelah kucing itu meminum air dari sobuntut tersebut Ya kawan-kawan tiba-tiba kucing itu pun mengalami kejang dan sesak nafas Hingga akhirnya kucing itu pun tewas Ya pada saat itu Davri pun menyuruh semua orang untuk jangan memakan sobuntut tersebut Karena sob itu beracun ya kawan-kawan Lagi-lagi Rencana dari Bu Dewi untuk menghabisi Davri dan juga keluarganya pun gagal Karena diselamatkan oleh seekor kucing ya kawan-kawan Akhirnya Davri dan juga yang lainnya pun tidak jadi makan sobuntut tersebut ya kawan-kawan Namun ada peristiwa yang aneh Dimana Andre justru malah tidak menyadari bahwa itu semua adalah perbuatan dari ibunya Saat itu Kayla mencoba untuk meyakinkan kepada Andre bahwa memang Bu Dewi memiliki rencana buruk terhadap Andre Kayla pun mengingatkan Andre tentang kecelakaan Andre saat rem mobilnya putus Serta kecelakaan di rumah Andre dimana Andre terjatuh dari tangga sehingga membuat Andre harus lumpuh seperti ini Dan yang terakhir adalah kejadian kebakaran di rumah Davri Saat itu orang-orang suruhan Bu Dewi melemparkan bom Molotov ke kamar Andre Itu semua dilakukan Bu Dewi untuk menghabisi Andre Namun Andre masih tidak percaya ya kawan-kawan Andre justru malah menuduh Shiva dan juga Davri Yang telah menuangkan racun ke dalam sobuntut tersebut Karena mereka ingin mengadu domba Andre dengan Bu Dewi Shiva yang mendengar pembicaraan Kayla dan juga Andre Nampaknya sudah tidak tahan lagi ya kawan-kawan Shiva akhirnya masuk ke kamar mereka Pada saat itu Shiva mengatakan jika memang dirinya lah yang telah memasukkan racun ke dalam sobuntut tersebut Mengapa Shiva, Davri dan juga yang lainnya mau makan bersama Dan jika tidak ada kucing yang mencicipi makanan tersebut Pasti semuanya sudah keracunan Shiva tak menyangka jika Andre berpikir sepicik itu Shiva tak pernah punya niatan untuk menyakiti Andre Bahkan Shiva berniat untuk menyelamatkan Andre dari kejahatan orang yang berniat untuk menghabisi Andre Wah 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 lagi-lagi rencana Bu Dewi gagal ya kawan-kawan Padahal Bu Dewi sudah sangat bahagia Bu Dewi mengatakan bahwa dalam waktu 3 jam Bu Dewi akan mendengar kabar kematian Davri dan juga keluarganya Namun nyatanya keluarga Davri masih baik-baik saja Tentunya ini akan menjadi kejutan yang sangat-sangat besar untuk Bu Dewi ya kawan-kawan Nah kira-kira balasan apa yang akan diberikan oleh Bu Nadia terhadap Bu Dewi Makanya nih jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan sinetron Tajwi Cinta Yang akan tanya setiap hari pukul 16.30 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh